Amar Zoni tertangkap, lima fakta mencengangkan ini terungkap. Tertangkapnya Amar Zoni gegerkan publik. Pasalnya Amar yang membius penggemar lewat perannya di sejumlah sinetron ternyata menyimpan. Setoples ganja di kamarnya, sederet fakta-fakta baru pun terungkap pasca Amar ditangkap. Benarkah Amar sempat debat kusir di kamar ketika polisi menggerebek kamarnya pada Jumat? Tanggal 7 Juli tahun 2017 lalu, lalu benarkah sebelum tertangkap Amar sempat berkampanye anti-narkoba? Berikut cumicumi.com mengulasnya. Drama penggerebekan Video penggerebekan kamar Amar Zoni beredar Ketika kamar digeledah, Amar rupanya sempat marah-marah. Ia yang sedang tertidur merasa diganggu. Tutupi tubuh dengan selimut, Amar sempat menyangkal setoples ganja di kamar miliknya. Namun pembelaan Amar sia-sia karena pihak kepolisian langsung mengamankannya. Salah pergaulan Kepada pengacara Amar Zoni mengaku narkoba menjeratnya akibat salah pergaulan. Amar yang baru setahun belakangan menjadi pengguna narkoba belum paham seluk-beluk dunia. Hitam, apalagi lokasi syuting stripingnya juga disebut-sebut merupakan sarang narkoba karena Pemain lainnya banyak yang tertangkap juga Satai masuk penjara Dijebloskan ke penjara karena dugaan kepemilikan dan pengguna narkoba Amar Zoni terlihat sangat satai Saat polisi adakan konferensi peres Amar tak gunakan penutup wajah atau berusaha menutupi wajahnya Amar cuek melenggang di depan kamera media Rajin ibadah Banyak pihak tak menyangka Amar Zoni pemakai narkoba Pasalnya Amar merupakan pesinetron yang gemar berolahraga dan hidup sehat Amar juga pria yang sayang keluarga serta rajin beribadah Namun siapa yang mengira kini ia menjadi budak narkoba Kampanye anti-narkoba Sungguh miris memang nasib Amar Zoni Pernah berteriak-teriak Kampanye kan anti-narkoba kepada masyarakat dan penggemarnya beberapa Tahun lalu Senyatanya kini Amar justru terperosok ke dalam lembah narkoba yang membuat karir Dan hidupnya berantakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!